Oke teman-teman pemirsa dimanapun anda berada selamat siang ini sudah jam 12 siang dan kita ini lagi ganti kampas rem bro mobil L300 Oke jadi ini kita lagi ganti kampas rem dan akan saya tutorialkan untuk pengganti kampas rem cakram yang baik dan benar Oke ini sudah kita buka ya ini kampas yang lama sudah nyaris habis ya ini ini udah hampir kenapa indikatornya ini bro Oke jadi pertama-tama yang perlu dihatikan Bro bagian luncuran sini ini ini harus dipastikan enggak boleh macet ya bro harus gerak gini ini enggak boleh macet harus gerak tapi enggak boleh juga kocak ya nanti kalau kocak kalau buat jalan keriting bunyi karet-karet karet-karet gitu bro dan ini kampasnya Bro dan yang satu ini ada indikator ya ini untuk indikator gambar kalau kampas sudah hab mau habis ini akan eh menimbulkan suara switch reterit rihet ini ya jadi fungsinya ini untuk memberi tahu pengendara kalau kampasnya udah hampir habis itu ya jadi nanti kalau udah hampir habis nepet sini ini kan nempel ke piringan cakram jadi bunyi Tri 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 Jadi pengendara biar tahu agar kampas ini tidak benar-benar habis Kalau benar-benar habis sampai kemakan besinya itu Akan membuat piringan cakramnya ini aus bro Kemakan gitu ya Dan untuk memasangkan ya Yang ada indikatornya ini Yang benar ada di bagian sini bro Bagian dalam sini Karena ini nanti yang ketekan sama piston langsung ya Sama piston kaliper cakramnya ya Jadi kemungkinan yang akan habis duluan itu yang bagian dalam bro Maka yang ada indikatornya ini Harus ada di bagian dalam Kita pasang bro Pasang aja seperti ini 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 harus kenceng bro Kalau ini kocak etek-etek-etek gini Berarti padispatnya ini udah Udah aus ya Dan kalau kocak ini Juga bisa akan menimbulkan Menimbulkan bunyi kletek-letek Kalau itu jalan keriting Seperti ini Kita pasang kelapnya dulu Kelap dispatnya bro Yang dalam ini yang keluar Yang plat baja ini Kalau enggak kita Sepet dulu ininya ke dalam Biar kenceng Langsung saja kita pasang Terus plat yang ini untuk Bagian sisi luar sini bro Ini juga enggak boleh kocak Tapi juga enggak boleh seret Enggak boleh seret bro Maksudnya enggak boleh seret Ya kesininya enggak boleh seret Harus Harus spray dan tidak Kocak Sekarang kita Apres pistonnya bro Kita masukkan lagi Pistonnya Karena kalau kampas Sudah tipis Kok otomatis ini Modot jauh Modot alias apa ya Nongol gitu ya Ini kita Alat pressnya Pakai ini bro Ini buat Untuk ngelepas terat Sebenarnya alat ini bro Bisa juga digunakan Untuk ngepress piston Cakram seperti ini Yang enggak punya alat Seperti ini bisa bikin bro Pake besi yang tebal Dibor Dikasih Mur Dilas Terus kasih bawa Jadi bisa buat ngepress bro Kalau Mau bikin Kalau lebih enaknya Bawa kesini aja Bro Dikanti disini Oh iya ini Jangan lupa Dikasih Lumas lagi Biar nantinya Enggak macet Karena ini Enggak boleh macet bro Asnya ini Kalau macet nanti Kampasnya Habis sebelah Karena begitu Dorong Dorong sini kan ya Ini akan meluncur Kesana Jadi yang ini Nekan Kampas yang ini bro Yang luar Ini tipe Kaliper luncur Terus Kita cabut yang ini Kita kasih Masih rumah Lagi Pake stempet bro Karyanya kita Pasang disini dulu Oke Lalu kita Tancapkan Langsung saja Langsung saja kita Pasang kalipernya Langsung saja kita pasang kalipernya Langsung saja kita pasang kalipernya Pasang bautnya ini Baut kaliper cakramnya Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Pastikan buat ini gencang nanti kalau lepas bahaya Namanya rem Kuat Oke bro sudah selesai Kurang lebih Tadi seperti itu ya Nantian kapas Rem cakram Yang baik dan benar Oke sekarang kita Pasang roda Pasang roda Pasang roda itu juga Gak sembarangan bro Kondisi Ban masih gantung Gini ya Kita pasang roda Tarapet kan dulu bro Tarapet kan dulu bro selamat menikmati jadi roda masih gantuk ini bahwa harus dirapetkan kalau belum rapet diturunkan kalau udah ngepres ini kita persen sekalian dulu biar lebih mapan gitu bro bautnya kalau udah mapan kan udah enak oke kalau bisa seperti ini juga bisa dikurunkan dan mandi ditambah dikunci pakai handle dan pipa harus sip tarik oke bro kentangnya tarik dulu oke tepanyang rara oke 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 teman-teman kurang lebih seperti itu penggantian kampas rem cakram caranya caranya yang benar ya yang baik dan benar versi kami versi kami itu ya dan pasti masih banyak cara-cara lain yang bagus juga ya bro kalau itu tadi versi kami cara kami seperti itu oke bro sekian videonya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like share dan subscribe oke bro thank you bye